Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel Youtube saya, Indra Stran Oke Sobat Lur, di sesi berikut ini saya mau mereview sebuah unit HIS Premium Yang mana speknya ini spek sultan atau spek artis gitu ya Dan unit ini mau dijual, mau dilepas dan KMnya itu masih 1.400 Sobat Lur Tapi disini saya akan mereview terlebih dahulu di bagian interiornya, keseluruhan dan speknya apa aja gitu ya Dan ini waktu pembuatan interiornya dari Hardi Classic Wah udah pasti tau kalian Hardi Classic seperti apa Oke disini saya akan mereviewnya terlebih dahulu Kemudian nanti kalian pantau terus, tonton terus sampai akhir ya Kalau kalian ada yang minat dengan HIS Premium ini tahun 2023 dan registrasinya 2024 ini Bisa kalian langsung hubungi nomor telepon yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi Atau mungkin di videonya ya Oke ini dia videonya Oke Sobat Lur, disini saya mau mereview terlebih dahulu Karena unit ini mau dijual atau mau dilepas Ini unit tahun 2023 dan registrasinya 2024 Dan unit ini adalah Toyota HIS Premium Iya kan Kemudian ini speknya adalah spek interior dari Hardi Classic Hardi Classic ya Speknya dari Hardi Classic Dimana disini saya akan mereview di bagian interiornya nanti ya Tapi di bagian luarnya sudah pasti aman karena unit ini masih baru-baru banget Bahkan ban serepnya pun belum pernah kepake Dan juga ban di bagian utamanya yang empat-empatnya itu masih tebel banget Oke kita mulai dari bagian depan dulu Kalau soal bodi aku rasa ini belum ada cacatnya ya Jadinya aku mau mereview di bagian eksteriornya itu singkat-singkat saja ya Sobat Lur Karena memang kalau di bagian eksterior itu sudah benar-benar tidak ada minusnya sama sekali Karena memang unit ini masih terbilang baru banget gitu ya KM-nya masih 1.400 Waktu diambil dari Jakarta itu sama si pemiliknya yang sekarang Karena kebetulan ini pemiliknya di wilayah Kediri sekarang ya Itu masih sekitar 750 atau 800 kurang gitu ya Dan sekarang sudah KM 1.400 Kalau soal di bagian eksterior aku rasa tidak ada cacat sama sekali Ataupun lecet tidak ada ya Karena ini memang unit benar-benar masih baru banget Dan ini pemakaian pribadi di Jakartanya ya Masih 1.400 KM-nya Oke di bagian ban juga benar-benar tebel banget seperti ini Bannya tebel dan ini tidak ada cacat di bagian mesin pun tidak pernah ada yang cacat gitu ya Bahkan ban serepnya belum kepake Nanti akan saya reviewnya di bagian dalamnya biar lebih lama ya Kalau di bagian depan sama samping sama kanan kirinya belakang juga Aku rasa tidak ada yang cacat sedikit pun ya Walaupun apa namanya gores-gores tidak ada di sini Oke ini serba elektrik semua Mulai dari pintu selidingnya Seliding doornya sama pintu bagian belakang di bagian bagasinya juga Sudah metik semua ya Sudah auto semua Oke disini saya akan mereview langsung di bagian interiornya ya Oh iya ini udah apa namanya Sudah auto semua Sudah otomatis ya semuanya Bukanya bisa dari sini tinggal diginiin aja Sudah otomatis terbuka itu Seperti itu ya Nah ini juga bisa ditutup atau dibuka dari pintu sopir Coba sama tutup mas Disana mas Tutup oke Nah ini bisa dibuka tutup ya Ini posisi nutup dari sana Buka lagi Oke sudah terbuka ya Ini benar-benar auto semua Mulai dari apa di bagian seliding door Sama di bagian bagasi ya Di belakang pintu belakang Untuk desainnya di bagian dalam itu benar-benar cakep Udah ada lapisan panel woodnya kayak gini Kemudian ada semacam lampu kayak petir-petir kayak gitu Kayak bintang-bintang gitu ya Nah disini juga ada panel woodnya Dan disini benar-benar mewah banget ya Cuman memang kalau untuk dibuat usaha travel Kayaknya kurang recommended Tapi kalau misalkan dibuat keluarga Atau mungkin dibuat untuk tamu-tamu tertentu gitu ya Tamu-tamu ternama itu recommended banget Oke terus di bagian sini Juga semua auto ya Mulai dari TV-nya, audio-nya Audio-nya itu menggunakan speaker-nya dari Venom Kemudian untuk TV-nya sendiri Ini menggunakan TV dari Polytron Gak tau ini 50 in atau berapa Saya kurang tau ya Tapi yang jelas serba otomatis Jadi ini serba otomatis Kalau misalkan jendela Atau mungkin mau nutupin gordennya Juga otomatis Nah jadi gordennya ini bisa dibuka tutup Tapi semua otomatis Nah coba dibuka lagi Nah kayak gitu Ini semua sama ya Satu Terus dua Kemudian ada tiga ya Jadi bisa dibuka tutup di bagian gordennya Terus di bagian disini ada meja juga Oke kita buka dulu mejanya Nah seperti ini ya Mejanya itu bener-bener Wah ini bener-bener istimewa banget ya Menurut aku itu bener-bener Wah gak ada obat ini Garapan dari Herdy Classic ini Wah bener-bener cakep Mejanya itu loh Nah kayak gini nih Jadi bener-bener premium banget ya Jadi kalau misalkan tamu Atau penumpang gitu ya Mau Pakai meja Tinggal dipencet aja Di bagian sini gitu ya Jadi ini bisa dibuka tutup Nah kayak gitu tuh Bisa langsung nutup Ketika dipencet tombolnya Otomatis langsung masuk sendiri Dan untuk Apa namanya Dan untuk luasnya Di bagian bawah Ini bener-bener luas banget ya Walaupun saya gini Itu masih aman banget Maaf ya Sandalnya bukan premium Bukan spek sultan Sandalnya itu spek petani Ini maaf ya Terus kemudian TV-nya juga sudah bisa karaoke Sudah full music Android-nya juga udah lengkap banget Kemudian Di sini juga ada lampu baca Yang bisa dipencet tombolnya Kayak gini nih Langsung menyala Kayak gini nih Oke Tinggal dipencet aja Disentuh kayak gini nih Langsung menyala Semuanya ada Dan ini juga ada Kayak semacam Kisi-kisi AC-nya Kayak gitu Kemudian di sini juga Dilapisi panel wood Ada tambahan panel wood Kayak gini Nah seperti ini Kalau menurut saya sih Ornamennya itu Bener-bener cakep banget Garapan dari Herbie klasik Kayak gini ya Bener-bener istimewa banget Dan di atas ini Lampunya juga Bisa digonta-ganti Warnanya Nah ini di bagian belakang Juga bisa dibuat sofa Jadi kalau misalkan Penumpangnya mau tidur Ini bisa jadi Langsung tidur kayak gini Bisa dipencet Kayak gitu ya Dan ini juga gordennya Bisa dibuka tutup Nah kayak gini nih Bisa dibuka tutup Kayak gini ya Cakep banget nih Tinggal di keatasin lagi Udah kayak gini nih ya Nah sampai Bener-bener mentok Ke atas gitu ya Terus kemudian Di sini juga ada Pengaturan Untuk Nyalain musiknya Terus kemudian Di sini kalau misalkan Mau apa Mau karaoke Ataupun apa Bisa di sini ya Lengkap banget Bisa dioperasikan Di sini semua Kemudian di sini Juga ada Semacam kulkas kecil Mini kayak gini ya Terus di sini Ada tempat kayak Semacam perabotan Atau mungkin perabotan Yang mau dibawa Nah di sini kebetulan Ada remote Ada apa ya Ada Mikrofonnya Dan ini remote-nya Kalau nggak salah Untuk lampu ya Jadi lampunya Bisa digontak-ganti Warnanya kayak gitu Nah kayak gini nih Bisa digontak-ganti ya Lampunya Dan satu lagi Kelebihannya Di bagian Seatnya ini Ini kan ada Lima seat ya Kalau di total Semuanya Dan ini Untuk seatnya Bisa dibuat Pijet Dua-duanya Bisa dibuat Pijet Bahkan ini Maju mundurnya Terus untuk Apa namanya ya Nidurin kesana Itu bisa banget Menggunakan serba otomatis Seperti ini Nah jadi bisa dimaju Mundurkan Kayak gini ya Nah seperti itu Nah itu Nah oke Bisa dimaju Mundurkan Bisa Semuanya Menggunakan Tombol Semua ya Mulai dari tempat Pijetnya Gitu ya Bisa banget Dan ini bisa Diputer-puter Kayak gini nih Bisa banget Dan ini Ada alat pijetnya Ada suhu Untuk panas Ataupun dingin Jadi bisa Pijetin Bisa dibuat terapi Untuk Apa ya Suhu panas Dingin Bisa banget Ini ya Lengkap banget Pokoknya Dua-duanya Kursi pijet semua Dan suhunya Bisa suhu dingin Ataupun panas Seperti itu ya Dan untuk Lantai-lantainya Menurut aku sih Bener-bener cakep Banget Keren banget Nah seperti ini Dan disini Ada Emblem Atau logo Dari yang Menggarap ya RD klasik Kayak gini nih Cakep banget ya Kalau menurut aku Dan ini Kebetulan Saya gak bisa Mengoperasikannya Gak berani Ini 43 in Merknya Polytron Dan untuk Speckernya Ini Menggunakan Specker Venom Informasinya Seperti itu Bener-bener Keren banget sih Ini Speck premium Banget ya Oke Semua tampilannya Udah selesai ya Sobalur Ini semua Serba Matic Di bagian depan Bisa kalian perhatikan Sendiri Seperti ini Door trimnya Juga udah Bener-bener Cakep Disini Juga Bener-bener Istimewa AC-nya Dingin banget Nah Untuk KM-nya Kita lihat Terlebih dahulu ya Oke Kita lihat Di bagian Sini Nah Satu lagi nih Ada Start engine Stopnya Disini nih Kalau mau Nyalain Mau matiin Juga ada Start engine Stopnya Seperti ini ya Dan disini Lengkap banget Tombol-tombolnya Dan ini untuk Tombol Bagasi Atau pintu Belakang Kayak gitu ya Oke Untuk KM-nya sendiri Kita lihat KM-nya Ini masih 1461 ya Sudah ada Head unitnya Seperti itu Ada tombol AC Seperti biasa Ini masih bersih banget Jarang jalan Ini sama si pemiliknya Tahun 2023 Registrasinya 2024 Dan ini juga Harganya sesuai Dengan spek Yang dimilikinya Dari unit ini Ini sangat cocok Kalau misalkan Dibuat untuk Mobil keluarga Atau mungkin Bawa tamu-tamu penting Seperti itu ya Atau mungkin Membawa tamu-tamu bule Itu bisa banget Langsung saja Dihubungi Si pemiliknya Nomor teleponnya Sudah saya cantumin Di video Bahkan di deskripsi Juga ada ya Lokasinya Berada di wilayah Kediri Harganya Yaitu 900 Untuk harganya Yaitu 950 juta Oke Mungkin itu saja Video dari saya Semoga video ini Bermanfaat dan informatif Aku Indra Seran Salam budaya Salam pariwisata Dan salam setuluran Selamat